Gatot, pastikan seluruh masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Pekerjaan Abang dengan mencuci tangan itu sama seperti Abang dan None, tak bisa dipisahkan. Tangan yang terkontaminasi langsung dengan kotoran itu penyebab utama penularan penyakit. Dengan mencuci tangan pakai sabun, Abang bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19. Saya pergi dulu. Kenapa, Kak? Ini rantainya rusak. Oh, coba saya nyalakan beneran ya. Kok, Kak? Bisa. Bang, bawang. Cek, gorengan nih. Cuci tangan dulu, baru makan. Yang pertama menjaga kesehatan kita adalah kita, bukan siapa-siapa. Dan mencuci tangan pakai sabun adalah upaya kita untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Mas, tolong mas ya. Maukah engkau menjadi ibu dari anak-anakku? Aku terima. Yes! Masker mana? Oh! Mas Bro, sebelum menyentuh tangan Mbak Bro, Mas Bro harus mencuci tangan dengan sabun. Karena kuman atau virus, penyakit, itu bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Lindungi diri dan orang-orang yang kita cintai. Karena pandemi ini belum berakhir. Saya pergi dulu. Gatot, cuci tangan. Malah mandi. Iya, iya, iya. Maaf, maaf. Cuci tangan dengan sabun. Sangat efektif untuk membersihkan agen penyebaran virus, yaitu tangan kita. Gunakan langkah 6M. Jangan biarkan virus dan penyakit menyelundup lewat jari jemari kita. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Karena kesehatan adalah awal dari kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih.